Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Guru Sukma Wijaya Di channel Youtube kami, Pak Debekan Sukma Wijaya Al-Hikmah Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai benda pusaka Oke, benda pusaka Jadi, ada disini tata cara penarikan benda pusaka Dan sebenarnya benda pusaka datang dari mana, gitu Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi lebih dalam Malahkah baiknya teman-teman semua untuk membantu saya Untuk subscribe, like, and share video-video kita Channel Youtube kami, agar lebih banyak lagi teman-teman di luar sana Yang bergabung dengan kita untuk belajar ilmu-ilmu Allah yang rahasia Dan saya doakan buat teman-teman semua yang rela men-subscribe, like, and share Video-video kita dan channel Youtube kami Agar lebih disayang sama Allah dan semua makhluk Lalu imal ibadah yang terima Allah SWT Lalu juga dijauhi dari namanya maksiat, dijauhi dari namanya jin kafir Yang selalu dilindungi Allah SWT Diluaskan rezekinya, diangkat derajatnya Amin Baik, teman-teman semua Di sini saya akan membahas mengenai Adalah tata cara menarik pusaka Dan sebenarnya pusaka itu datang dari mana sih, begitu ya Sebenarnya kita akan memahami dulu namanya pusaka ya Pusaka itu ada dua sebenarnya Pusaka dari alam nyata dan pusaka dari alam goib Nah, pusaka dari alam nyata ini apa? Pusaka dari alam nyata ini seperti biasanya tombak Atau keris atau pedang Seperti yang biasanya adalah bentuknya terbuat dari besi Terbuat dari besi atau dari emas Nah, bahan-bahan besi seperti itu ya Besi baja yang seperti misalnya banyak orang kesar keris Semar mesem atau misalnya keris Apa namanya jaran goyang lah Atau misalnya keris apalagi itu Saya kurang paham ya namanya keris ya Itu kan dari besi ya Nah, besi ini Ini sebenarnya dari alam manusia Jadi, pusaka-pusaka ini sebenarnya adalah peninggalan-peninggalan orang zaman dahulu Jadi, ceritanya seperti ini teman-teman ya Jadi, jangan salah kaprak Jadi, barang-barang keris seperti ini bukan dari alam goib Dari alam manusia Jadi, pada waktu dahulu, zaman dahulu Empu-empu itu membuat keris itu Itu pakai puasa, ada ritualnya Ada puasa, ada ritualnya sehingga dia bisa memasukkan hodam Atau jin ke dalam benda tersebut Nah, jin ini dari mana ya Jin-jin Ya, apa namanya Seperti mas-masa toyarun gitu Jin-jin asal aja gitu Yang dia bisa taklukkan Dia menaklukkan jin Lalu memasukkannya ke dalam benda Nah, sudah ditirakati Sudah jadi Akhirnya Benda pusaka itu jadi Dan sudah ada kodamnya Nah, sehingga dipesanlah sama si Jenderal siapa Misalnya Patih siapa Atau misalnya raja siapa Nah, sehingga itu menjadi bertuah Nah, bertuahnya dari mana? Dari jin Dari jin ya Ada jin yang dimasukkan ke dalam benda pusaka tersebut Nah, pada waktu mereka berperang Pada waktu mereka dulu Jaman dulu berperang Akhirnya tiba-tiba mereka kalah Atau misalnya mereka mati gitu ya Nah, benda ini akan tertimbun Akan di sana Jatuh akan tertimbun Dan akan lambat laun Beratus-ratus tahun Akan tertimbun di sana Nah, inilah yang akan Yang sekarang Diburu-buru orang banyak Jadilah pusaka Pusaka Karena sebenarnya Dia berenergi Dia berenergi Tapi dari alam manusia ya Dari alam manusia Ini jadinya diburulah banyak orang Namanya keris Gala macam pedang Seperti itu ya Jadi zaman dulu itu Ini dimasukkan jin Sebenarnya Pusaka ini dimasukkan jin Pada waktu empu itu membuat Membuat benda tersebut Gitu ya Itu yang pertama Yang kedua Bisa jadi seperti ini Si keris Atau pedang Tadinya biasa saja Itu benda-benda kosong Benda kosong Padahal itu mereka berperang Jebret mati Mati, meninggal gitu ya Dan benda itu Apa namanya Sisa-sisa tersebut Tertimbun Beratus-atus tahun tertimbun Nah Di dalam tanah Tanah ini Ada bangsa ifrit Namanya bangsa ifrit Tanah itu Tuyubi atau siapa Apa saya lupa Bangsanya Pokoknya Ada bangsa jin Dari bangsa tanah gitu Dan Dalam gunung Seperti itu kan Banyak jin ya Jadi mereka melihat Satu tempat Seperti ada keris Misalnya pedang Ini cocok buat Rumah mereka Dan mereka masuk ke dalam sana Pada waktu mereka masuk ke dalam sana Otomatis Pusaka ini akan Berenergi Berenergi Makanya Orang-orang pada waktu Mencari benda pusaka Pasti harus Apa namanya Meradar Karena radar itu Radar Ketemu energi Ketemu energi Jadi Nyantol Jadi akan seperti magnet Energi kita akan bertemu dengan energi Jadi seperti magnet Sehingga pada waktu kita Sudah menangkap energinya Kita tarik Energi Ketemu energi Jadi seperti menarik Menggunakan energi Makanya ketarik Pelan-pelan sedikit Sedikit Makanya naik ke atas Pada waktu naik ke atas Kita tinggal gali Sedikit sudah ketemu Kira-kira seperti itu Jadi menarik benda pusaka Itu menarik ya Ini menarik benda pusaka Jadi nah Menarik benda pusaka ini Sebenarnya bisa menggunakan Amalan-amalan Atau keilmuan-ilmuan Yang sifatnya multifungsi Banyak sih Amalan-imalan Yang sifatnya multifungsi Untuk bisa menarik benda-benda Seperti ini contoh Misalnya asmasir Atau ASR Atau kosam akwan Atau Pokoknya harus Harus ilmu istihodam jin Karena Pusaka ini Kan diisi dengan jin Tidak bisa kita menggunakan Asma-asma malaikat Seperti asma Apa asma malaikat Asma kilat Atau misalnya Asma sahab Itu gak bisa Lalu Ada lagi Asma mawar Apa namanya Asma mawar Itu gak bisa Asma mawar Itu digunakan Sama Nabi Isa Jaman dulu Untuk pengobatan Untuk masalah-masalah beliau Ada juga Asma malaikat Itu apalagi Misalnya Oh iya Asma nariyah Nah itu gak bisa Karena isinya malaikat Asma-asma seperti malaikat Jadi harus memahami dulu Ilmu yang enteng gunakan Ilmu yang teman-teman gunakan Harus menggunakan Ilmu yang beristihodam jin Yang besi istihodam jin Oke Nah pada waktu kita Menggunakan istihodam jin Itu bisa menangkap Sinyal jin juga Jadi jin ketemu jin Jadi malaikat gak bisa Ketemu jin Jadi Energi malaikat Dengan energi jin itu berbeda Jadi pada waktu kita Menggunakan energi malaikat Asma malaikat Untuk mendeteksi Hodam Atau misalnya mendeteksi Pusaka yang notabene Adalah istinya jin Itu tidak akan ketemu Ibaratnya seperti Kayu dan batu Kayu dan besi Itu tidak akan bisa ketemu Karena semuanya Energinya berbeda Jadi pada waktu Kita mau meradar itu Harus menggunakan Ilmu-ilmu jin Karena Pusaka itu tidak akan ada Pernah yang sifatnya malaikat Pasti jin Mentok-mentok ada jin Jadi memang Paling tinggi nya jin Itu memang isinya jin Jadi sudah selesai Kita menangkap energinya Nah Sudah kita mendapat Energinya Kita tangkap energinya Kita akan bisa Berkomunikasi dengan Kodamnya Nah untuk Sebenarnya ada beberapa Syarat ya Untuk bisa menaik pusaka Itu sebenarnya Banyak langkah-langkahnya Yang pertama Kita harus memahami Pola energi dulu Bagaimana mendeteksi Suatu energi Itu paling utama Paling penting Yang kedua Mata batinnya harus Lancar Mata batinnya harus Lancar dulu ya Harus bisa Melancar lah mata batin Intinya seperti ini Harus bisa menerawang dulu Kalau tidak bisa menerawang Bagaimana bisa tahu Benda itu di sana Ada benda Pusaka di situ Nah Nomor dua adalah Mata batinnya harus lancar Yang ketiga adalah Harus bisa komunikasi Di goib dulu Nah kalau bisa Komunikasi dengan Kodamnya Dengan jin Pusaka tersebut Itu diundang Jinnya Dan kita harus bisa Komunikasi melalui batin Yang keempat Harus bisa perang goib Jadi persyaratannya Banyak loh Untuk bisa menerik pusaka Ini harus bisa perang goib Perang goib itu gimana Perang energi Perang energi Jadi menggunakan Asma multifungsi Asma ilmu Dari kita Yang sering kita istiqomahkan Untuk bertarung dengan Jinnya Bertarung dengan jin Dari pusaka tersebut Nah jinnya itu biasanya Harus kita kalahkan dulu Baru bisa kita tarik Benda pusakanya Lalu seperti itu Jadi dikuasanya itu Yang kelima Adalah Sudah selesai itu Baru teman-teman Bisa menarik benda pusaka Jadi Pertama adalah Yang kita harus tahu Pola energi dulu Bisa mendeteksi Ya Mendeteksi energi Yang pertama Itu paling dasar Yang kedua Sudah lancar pola energi Yang kedua adalah Mata batinnya harus lancar Yang ketiga Harus bisa berkomunikasi Dengan bangsa jin Berkomunikasi dengan Makhluk koib Dia pada ketika menarawang Bisa terawangan Ya kan Kita panggil Kodamnya Kita komunikasi Dia memintanya apa Seperti itu Tempatnya dimana Nah kira-kira Kalau saya mau ambil ini Syaratnya apa Nah itu Pasti Dia akan memberitahu Kalau misalnya Dia tidak mau kasih tahu Biasanya dia menantang kita Dan memang Bahasa jin itu Seperti hukum rimba Jadi Dia tidak mudah Untuk memberikan sesuatu Kepada kita Jadi kita harus Mengalahkan mereka dulu Baru mereka mau tunduk Sama kita Itu hukum alam jin Sama seperti itu Nah Sudah kita mendapatkan Sudah kita mendapatkan Tempatnya dimana Terawangannya sudah jelas Kita ke tempat tersebut Pergilah ke tempat tersebut Lalu kita coba Coba Apa Deteksi Deteksi Lebih tepatnya lagi Dimana barang tersebut Sudah lebih Sudah dapat Sudah dapat nih Wilayahnya Tempatnya gitu kan Kita coba tarik Coba tarik dengan energi Energi dari Multifungsi yang kita baca Energi dari Multifungsi yang kita baca Energi Tarik Sudah tarik Naik ke atas Sudah dapat Pola energi Tarik ke atas Nah sudah Sudah dapat nih Sudah merasa Sudah cukup nih Merasa batin Sudah merasa cukup gitu Sudah tinggal tepuk Lalu kita gali sedikit Pasti akan ketemu barangnya Nah jadi memang seperti itu Adalah menarik Benda pusaka ya Teman-teman Jadi ingat Seperti keris Tombak gitu ya Atau misalnya Kuningan gitu Itu adalah Benda-benda pusaka Atau benda-benda Yang dulu dibuat Di alam manusia Dan itu tidak pernah Masuk alam goib Dan itu hanya ada di Di dalam ini ya Di dalam Tumpukan maksudnya Tertimbun Dia terkubur Gitu Dia pasti terkubur ya Jadi koin-koin Seperti itu ya Itu terkubur semua Itu adalah dari alam manusia Oke lalu selanjutnya Ada satu lagi ya Ini namanya manifestasi Berbeda dengan penarikan Manifestasi Manifestasi Benda goib Apa pusaka Manifestasi ini Biasanya hanya Benda-benda dari alam Seperti misalnya Batu Atau kayu Cuman dua hal ini Batu atau kayu Nah Batu Atau kayu Biasanya memang Memang betul dari alam jin Nah yang ini yang baru dari alam jin Nah dari alam jin mana Memang dari alam jin itu banyak sekali ya teman-teman Ada dari alam rafi Alam azrok Alam toyarun Alam ifrit Alam akwan itu banyak sekali gitu Nah Jadi Biasanya Benda-benda seperti ini Itu dari alam azrok Paling banyak itu di alam azrok Jadi Benda Apa namanya Batu Batu-batu Akiq Atau misalnya Batu MD Biasanya gitu Itu paling banyak di alam azrok Nah memang alam azrok ini Kalau misalnya teman-teman Ada mungkin ada teman-teman yang Hobi spiritual juga Dan mungkin sudah pernah tembus ke alam azrok Masuk alam azrok gitu ya Untuk masuk ke alam goib Dan masuk ke alam azrok Pasti teman-teman akan mengetahui Oh alam azrok ini banyak Seperti Kalau kita ngomong itu Seperti batu-batu permata Seperti itu Batu-batu permata-mata Permata-permata besar gitu Seperti itu Dan Alam azrok ini memang Di antara Alam Di antara Alam-alam jin yang lain Dia memang lebih Lebih Kalau kata saya itu Lebih kaya Dan emang lebih maju gitu Ininya Apa namanya Alamnya Seperti itu ya Dan memang Kaya Alam ini sangat kaya gitu Akan benda-benda seperti ini Baik Batu-batu akik Batu permata Baupun Namanya Kayu Kayu-kayu Seperti itu ya Nah Benda-benda seperti inilah Biasanya Kita manifestasikan Jadi Kita tidak bisa mengambil ya Kita tidak bisa mengambil Dari alam itu Lalu kita Larikan ke sini Itu sangat sulit Mungkin kalau memang bisa pun Akan menguras Sangat besar Energia yang sangat besar Biasanya kalau saya ya Kalau saya biasanya Kalau saya mendapatkan batu Manifestasi pusaka Biasanya itu ada jin yang memberikan Misalnya contoh ada si A Jin A Saya misalnya pergi ke satu tempat Ada jin A melihat saya Dia suka dengan Mungkin dengan Apa namanya Aura saya Seperti itu ya Tiba-tiba Tiba-tiba dia membisikkan saya Ini ada titipan buat kamu Kira-kira seperti itu Ini ada Apa Oleh-oleh gitu kan Nah Ya sudah Saya ikuti alur energinya Saya ikuti Saya tangkap energinya Sudah saya tangkap energi Kita manifestasikan Manifestasikan dengan cara apa Jadi Dari alam goib itu Masih bentuknya energi Masih dalam partikel-partikel energi Jadi pada waktu dia Akan mengantarkan benda itu Kedalam portal goib Saya tinggal mengambil energinya itu Jadi beberapa partikel itu Kita tarik energinya Tarik energinya Sudah dapat Di dalam tangan Kita padatkan Jadi seperti kita Memadatkan sesuatu Padahal sudah memadatkan sesuatu Lalu kita tepuk Atau kita masukkan dalam air Sehingga dia menjadi padat Sehingga energi tersebut Menjadi padat Nah padahal sudah menjadi padat Itulah akhirnya Bisa menjadi batu Atau menjadi kayu Seperti itu Nah itu Tata cara untuk Menarik manifestasi Benda pusaka Jadi Jadi buat teman-teman Kalau mau tanya saya Banyak yang DM ke saya Mau belajar tarik pusaka Mau tanya tarik pusaka Gak segampang itu Memang ada Makanya saya punya program Itu banyak Itu bukan hanya Menarik pusaka Tapi ada Disitu biasanya Kalau untuk menarik benda pusaka Program menarik benda pusaka Itu pasti saya cantumkan Disitu untuk belajar Terawangannya dulu Ada saya cantumkan Terawangan Ilmu terawangan Dan ilmu-ilmu Komunikasi dengan jin Jadi Memang biasanya 3-4-5 ilmu Untuk bisa menarik benda pusaka itu Karena Terawangan harus lancar Mata batin harus lancar Mengerti pola energi dulu Memang belajarnya agak lama Untuk bisa menarik benda pusaka Gak segampang itu Jadi Teman-teman harus sadar ya Maksudnya harus paham gitu Antara Menarik benda pusaka itu Apa saja Persyaratan-persyaratan Yang bisa Harus kita kuasai dulu Sehingga Kita bisa menarik benda pusaka Oke Jadi Memang Seperti itu tadi Saya katakan Kita harus mengerti pola energi dulu Nah pola energi gimana Ya belajar Belajar Mengharkan ilmunya Kuasai ilmunya Latihan Seperti itu ya Lalu Habis itu Sudah Sudah paham pola energi nih Sudah ngerti Bisa merasakan energi Sudah lancar Menguasai energi gitu ya Lalu sudah masuk Mulai ke terawangan Mata batin Mata batin Terawangan Sudah mulai bisa terawang Coba ajak ngobrol Ngobrol jinnya Demalui batin Sudah lancar dengan batinannya Sudah lancar dengan kebatinannya Baru Tes masuk Untuk belajar Menarik benda pusaka Atau memanifestasi benda pusaka Nah untuk Mendapatkan Benda-benda pusaka Mendapatkan benda-benda pusaka ini Sebenarnya tidak bisa di sembarang tempat Jadi Kita misalnya pergi ke makam Belum tentu Makam itu ada benda pusakanya Belum tentu Mungkin saja itu hanya jin-jin saja Itu tidak ada benda pusakanya Dan Seperti Kuntilanak Kendaruwo Tuyul itu tidak ada benda pusakanya Mereka tidak ada benda pusakanya Dan yang punya benda pusakanya Biasanya jin-jin yang kelas atas Seperti jin ifrit Jin dari bangsa akwan Jin dari alam rafi Ada lagi jin dari Alam azrok Nah seperti itu Yang memiliki benda-benda pusaka Jadi kalau bangsa-bangsa kayak Tuyul putih lalak itu Tidak ada benda pusaka mereka Jadi memang mereka adalah Kalau saya katakan Ya jin miskin gitu Ya jin kelas rendah gitu Mereka memang tidak memiliki pusaka Jadi kita harus bisa berkomunikasi Dengan jin-jin tersebut Jin-jin bangsa akwan Ifrit Terus juga Alam azrok Seperti itu Nah untuk mencapai tingkatan-tingkatan Untuk bisa mengobrol dengan mereka Menembus dimensi mereka Itu memang Pelajarannya agak sulit Memang agak lama gitu Jadi untuk bisa Mengkomunikasi dengan mereka Kita harus menguasai ilmu-ilmu Yang kodamnya dari bangsa itu juga Jadi misalnya contoh Kosam akwan Nah kosam akwan ini dari bangsa apa Berarti kodamnya dari bangsa akwan Nah teman-teman bisa menggunakan Ilmu kosam akwan ini Untuk berkomunikasi dengan Jin dari bangsa akwan Nah kira-kira kayak gitu Misalnya ada lagi Misalnya Kalau nggak salah ada tuh namanya Asma Asma kosam sohor ya Kosam sohor ya Kosam sohor ya Kosam sohor ini Kodamnya dari Jin dari alam azrok Jin dari alam azrok Nah jadi Teman-teman bisa Berkomunikasi dengan Jin dari alam azrok gitu loh Nah jadi harus menggunakan Ilmu-ilmu seperti ini Jadi harus tahu Pada waktu Teman-teman memahalkan suatu ilmu Ya teman-teman memahalkan suatu ilmu Atau teman-teman Belajar suatu keilmuan Teman-teman harus paham dulu Kodamnya ini dari bangsa apa gitu Nggak bisa teman-teman katakan Ini macan Ini Kuda Ini naga lah Itu Itu Yang lu halusinasi semua teman-teman Jadi Memang Jinnya ini harus paham Seperti ASR ASR ini dari bangsa mana Ini dari bangsa goas Namanya Dari bangsa goas Dari bangsa lautan Nah kira-kira gitu Jadi kita harus paham Ini Jinnya dari bangsa mana gitu Tanyakan ke gurunya Itu kalau gurunya Nggak bisa jawab Tinggalkan pada epokan seperti itu Ya Jadi Harus paham ya Kita menguasai ilmu apa Nah pada waktu kita menguasai ASR Otomatis yang bisa kita Ajak komunikasi adalah Jinjin dari bangsa goas Kita bisa ajak komunikasi Dari bangsa goas Nah kita bisa Minta ke mereka sesuatu Misalnya Gue mau ini nih Pusaka Nah biasanya Pusakanya akan diberikan Mungkin batu Atau permata Tapi dari laut Biasanya Karena mereka tinggal dari laut Mungkinannya bisa mutiara Seperti itu Atau mungkin Misalnya Apalagi ya Kerang Seperti itu Kerang-kerang Apanya yang dari laut Biasanya akan diberikan Seperti itu Kalau dari ASR Nah terus Apalagi Kalau misalnya Memang Untuk penguasai Untuk bisa melihat Kuntihanak Kutuyul Gunderwa gitu ya Itu Menggunakan ASR Kalau sama awan Bisa melihat seperti itu Tapi hanya dengan mata batin ya Mata batin Jadi Si bangsa awannya ini Kodam kita ini Menangkap Sinyal Dari Dari Bangsa-bangsa toyarun tersebut Seperti Tuyul Gunderwo Seperti itu Lalu Dia mentransfer ke dalam otak kita Mentransfer ke dalam mata kita Membawasanya Kira-kira bentuknya seperti ini Kira-kira seperti itu ya Itu mata batinnya seperti itu Jadi Kayak gitu ya teman-teman Jadi untuk menarik benda pusaka Kuasai dulu Bab-bab ini ya Bab-bab ini Jadi gak bisa kita langsung Menarik benda pusaka Kayak gimana Kalau misalnya Kita gak Perang goib gak bisa Terus juga Terawangan gak bisa Mata batin gak bisa Komunikasi goib gak bisa Gak ngerti pola energi Gimana Menarik benda pusakanya Kan gitu Ya kita juga gak tau Benda pusaka gimana Kan gak mungkin guru Terus yang menerawang Bantu menerawang Guru yang terus menuntun Hati-hati kalau guru yang terus menuntun Jangan-jangan itu pusaka Ditanam sama gurunya gitu ya Nah kalau misalnya Kalau tempat saya Gak ada sistem begitu Ente kalau misalnya Belajar imut tarik pusaka Ya ente gerak sendiri Gitu Ya gerak sendiri saya hanya Menemani ya Misalnya ente coba terawang Kayak gitu kira-kira Misalnya coba ente terawang Posisinya dimana Di tempat mana Mungkin di gunung mana Atau di pantai mana gitu Ente sudah yakin Coba aja komunikasi Ya itu Itu pun Saya hanya membimbing ya Saya tidak 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 mengatakan Oh Lu harus kesini Ente harus kesini Ente harus kesini Tidak Saya tidak pernah mengajarkan Seperti itu Untuk menarik benda pusaka Saya selalu mengatakan Buat murid-murid saya Atau santai-santai saya Silahkan terawang sendiri Terawang sendiri Ajak jeninya ngobrol Ajak jeninya ngobrol Tempatnya dimana Kalau sudah yakin Sudah pasti Sudah fix nih Oh benar disini Kita pergi kesana Buktikan Kira-kira gitu Nah itu menarik benda pusaka Itu seperti itu Teman-teman Oke Jadi Buat teman-teman semua Jangan sampai tertipu ya Jangan sampai tertipu Banyak sekali Apa namanya Di luar sana Misalnya video-video Menarik benda pusaka Semudah itu Tarik Ya kan Dapat batu Tarik dapat batu Karena Tidak semudah itu Menarik benda pusaka Batu itu Dapetin dari Jin A, B, C Itu gak segampang itu Misalnya Seandainya Saya ada satu jin Dari alam azrok Dia memiliki batu Itu kita bisa Buat mendapatkan Batu mustikanya Itu gak segampang itu Mau di kalahkan dulu Sudah di kalahkan Belum tentu Dia mau kasih Dia sudah kalah Belum tentu Dia mau kasih Kenapa Karena kalau batu Biasanya dia Seperti batu Cincin Seperti itu Itu adalah Seperti Pusakanya dia Pada waktu Pusaka yang diberikan Dia harus tunduk Sama ente Nah ini Daripada tunduk Sama ente Mending dia cabut Dari tempat itu Logikanya kan Seperti itu Nah Kira-kira Kayak gitu ya teman-teman Jadi Untuk menarik benda Pusaka pun Itu sangat menguras energi Sangat menguras energi Jadi kalau misalnya Ada orang narik satu Itu masih masuk akal Udah narik dalam satu Skin Dalam satu Shooting video Mereka dua Tiga Empat Itu sudah tidak mungkin Karena saya sendiri Karena saya sendiri juga merasakan Menarik benda Pusaka itu Terkuras energi Pada waktu kita sudah Menarik itu Seperti lemas Ngantuk Capek Karena semua energi Kita kerahkan Untuk kita bisa Manifestasi benda tersebut Atau kita kalahkan Hodamnya Dan dia bukan sendiri Kalau misalnya itu Panggil teman-temannya Suka begitu Oke teman-teman Sampai disini dulu Penjelasan mengenai Manifestasi Pusaka Dan Tata cara menarik benda Pusaka Dan penjelasan tentang Pusaka Oke semoga Video ini bermanfaat Dan jangan lupa Buat teman-teman semua Untuk membantu saya Untuk subscribe Like and share Video-video kita Channel Youtube kami Akan lebih banyak lagi Teman-teman di luar sana Yang bergebu dengan kita Belajar ilmu-ilmu Allah yang rahasia Dan saya doakan Buat teman-teman semua Untuk selalu Semoga Dilancarkan lagi Rezekinya Diluaskan aja Rezekinya ya Lalu dijauhkan Dijauhkan dari Namanya Syaitan dan Iblis Dan juga Didekatkan lagi Semoga Allah Amin Oke Saya disini dulu Semoga video ini Bermanfaat Dan jika ada salah kata Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Saya urdu diri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh